Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Agus Supriyatna diminta Wakil Presiden Yusuf Kala untuk membantu pemadaman kebakaran hutan lewat hujan buatan. Menanggapi hal tersebut, Kasau kini telah menyiapkan tiga pesawat untuk proses pembuatan hujan buatan di daerah yang berpotensi memiliki awan hujan. Wakil Presiden Yusuf Kala hari ini memanggil Kepala Staf TNI AU Marsikal TNI Agus Supriyatna ke kantor Wakil Presiden di Jalan Veteran Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden meminta Kasau untuk menyiapkan kekuatan TNI AU dalam proses pembuatan hujan buatan di kawasan terdampak asap yang masih melanda hingga hari ini. Apabila ini cuaca sudah mulai banyak awan ya, koordinasi dengan BMKG, apabila sudah mulai banyak awan, segeralah melaksanakan hujan buatan itu. Seperti apa yang pernah kita laksanakan kemarin, kebetulan dari BMKG sudah mulai ada potensi awan di daerah Pekanbaru di Rio. Untuk setembaikannya, untuk awan buatan itu kita siapkan 3 pesawat, sedangkan untuk evakuasi 5 Hercules dan 5 CN-295. Dalam rangka pembuatan hujan buatan, TNI AU akan melakukan koordinasi dengan BMKG. TNI AU mengaku juga telah mengajukan rencana strategi pemenuhan ahlutsista untuk membeli 4 pesawat barif tipe BE-200 asal Rusia untuk menanggulangi asap. Dari Jakarta, Ahmad Muhammad Salim dan Yusuf Stefanus memberitakan. Terima kasih telah menonton!